Sumbar itu pengalaman saya saja ya. Citra kita di pariwisata itu pada satu titik agak sedikit negatif ya. Kan itu yang paling susah kita. Misalnya turis di pala, menu harga makanan yang mahal, kemudian... Palaisme. Palaisme lah, pakirnya dan segala macam. Salam Bachelors, kembali lagi dalam BCL, Bang Charles Law. Sehat selalu untuk kita semua. Setelah isoman berapa hari, kita kembali tayang. Alhamdulillah, sekarang kita topiknya agak menarik dan sangat indah. Sesuai dengan kondisi Sumatera Barat yang semakin indah. Itu tentang pariwisata. Nah, kalau tentang pariwisata ini, kita tidak bisa tidak harus mengundang mungkin akademisi iya, praktisi iya, pariwisata. Saya mengenal beliau sebagai Uni Sumbar dulu. Tahun berapa? Saya lupa. Nanti kita tanya langsung. Itu adalah Uni Sari Lenggogeni, PhD. Apa kabar Uni? Sehat, Alhamdulillah. Saya panggil Uni saja karena dari dulu dia status Uni itu katanya sumber hidup ya. Uni sumber hidup. Iya, kalau tidak Uni itu berubah jadi udar ya. Asal jangan Uni keuda-udaan. Kita ke Uni-Unian. Iya. Uni Sari Lenggogeni ini adalah salah satu bot ya, atau pelaksana dari BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, beliau baru menerima tugas dari Pemprov, dari Gubernur, selaku salah satu unsur ketua, unsur penentu kebijakan. Nanti kita lihat bicara ini tentang BPPD. Sehat ya Uni ya? Sehat. Beliau kebetulan juga akademisi di Universitas Andalas. Sebuah kebahagiaan bagi saya bisa menghadirkan beliau. Karena memang selama ini kita temanya ya politik-politik gitu ya. Sekarang kita coba bicara Pariwisata. Saya lagi mikir ini gimana mengaitkannya dengan hukum. Pasti ada. Satu SK pengangkatan beliau itu, itu penuh aspek hukum. Kira-kira apa sih tugas dari BPPD terutama strukturnya itu seperti apa? Terima kasih Charles sudah diundang. Terima kasih. Saya juga terima kasih karena sudah hadir. Jadi badan promosi perusahaan daerah ini mitra. Mitra pemerintah dalam sebenarnya di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009. Tentang kepariwisataan. Tentang kepariwisataan itu cuma dua organisasi yang diinklutkan di dalam pasalnya itu. GIPI 1 dan BPBI 1. Badan Promosi Perusahaan Indonesia. Jadi tugasnya itu membantu pemerintah dalam aspek kegiatan promosi perusahaan. Ada empat sebenarnya. Empat pertama meningkatkan citra. Jadi image gimana caranya menjaga image Sumatera Barat ini. Supaya dia bisa membantu pencapaian visi rencana induk kepariwisataan itu misalnya sebagai top destination-nya untuk Indonesia bagian Barat. Nanti bidangnya apa? Fokusnya, lokusnya nanti kita cerita lebih lanjut. Kedua adalah dia juga membantu untuk menstimulasi. Kalau pariwisataan ini kan selalu dia berbicara dampak. Dampak itu ada angka di situ. Jumlah kunjungan yang nanti akan berkontribusi pada PDRB kita. Kalau di negara PDB kita. Jadi memicu atau menstimulasi kunjungan Wisman, kunjungan Wisnus serta melakukan research dan development-nya juga. Jadi tentu kita berbasis data. Nah struktur BPBD ini dua. Satu unsur penentu yang terdiri dari sembilan. Sembilan elemen. Nah elemen ini sebenarnya sudah lama Pak Charles. Ini sudah dari tiga bulan yang lalu dilakukan. Jadi ada pertama mulai dari perguruan tinggi. Dipilih dulu risiko yang banyak yang diundang. Di Sumba. Diambil dua. Karena dia ditentukan nih. Dua perguruan tinggi. Ada unsur-unsur ya? Ya ada unsur asosiasi. Dipilih dari 60-40 itu. Terpilih lagi. Dua apa tiga. Kemudian profesi. Mewakili lagi. Dua apa tiga ya. Kemudian tambah lagi dari airlines. Dua. Jadi sehingga jumlahnya itu sembilan. Nah dari yang sembilan elemen ini. Jadi sudah dijaring dari awal per ini ya. Seleksi lah ya. Diseleksi. Kemudian dibahas lagi pembijaran siapa strukturnya. Jadi ketua. Wakil ketua sekretaris. Wakil ketua kita dari ASITA. Sekretaris kita dari asosiasi penyelam. Kemudian ada dari asosiasi MICE The Event. Kemudian ada ASATI. Ada Agaruda. Ketuanya itu kan menisari ya? Iya. Yang mungkin jarang mungkin. Agak ributnya itu karena perguruan tinggi yang jadi ketua. Biasanya mungkin lebih banyak ke industri. Nah. Cuma nanti setelah itu. Kita membentuk board of. Apa namanya. Executive boardnya. Jadi. Tim pelaksana. Yang tadi malam kita sudah rapat perdana. Dan kita memutuskan divisi-divisi yang dibangun. Tentu kita sesuaikan dengan ADRT di BPPI. Oke. Bacara semua. Jadi ini BPPD ini ya. Itu badan profesi pariwisata. Itu semacam lembaga independen ya. Yang kemudian. Ya. Amanat menurunkan pariwisataan. Tapi dia terpisah ya dari kerja-kerja pemerintahan. Menjadi mitra. Menjadi mitra. Terutama. Di promosi. Pariwisata. Ya. Dinas perusata. Nah menariknya begini. Tadi disinggung. Selama ini mungkin praktisi. Tapi sekarang ini akademisi. Tadi ada satu yang kemudian saya mau ambil. Tugas pertama disebutkan Unisari tadi. Menjaga imit. Membangun citra. Membangun citra. Nah ini menarik. Sumbar itu ini pengalaman saya saja ya. Iya. Citra kita di pariwisata itu. Pada satu titik agak sedikit negatif ya. Iya. Kan itu yang paling susah kita. Iya. Misalnya turis di Pala. Misalnya menu apa? Harga makanan yang mahal. Kemudian. Palaisme. Palaisme lah. Premanisme. Pakirnya dan segala macam. Pakuisme. Ini kan tugasnya Nisari nih. Kira-kira seperti apa sih? Untuk yang begitu-begitu. Kalau citra keluar oke lah. Tapi di dalam ini seperti apa? Nah. Sebenarnya kalau berbicara. Turisme marketing. Background saya turisme marketing. Marketing itu adalah N-nya. Iya. Terakhir. Penyiapan yang pertama itu produknya. Oke. Produk ini tentu ya kita. Ya banyak lah yang dibangun. Difokuskan destinasinya. Dan lain sebagainya. Kemudian SDM-nya. Iya. SDM di destinasi pariwisata. Baru setelah itu penjualan baru marketing. Untuk membangun produk. Nah jadi ini hati-hati. Kalau markom itu. Artinya yang kita komunikasikan. Jangan yang sembarangan. Oh yang penting viral. Viral tidak bermakna kamu harus beruntung. Karena bisa jadi orang viral. Dia tidak memberikan dampak pada masyarakat sekitar. Malah justru akan menghancurkan destinasi setempat. Misalnya nih. Ya terlalu banyak masif. Jadi carrying capacity terlalu tinggi. Jadi pertama. Tentu produk yang udah ready. Nah memang kunci segalanya. Memang adalah CEO komitmen. Dan kita lihat Buya disini. Gubernur dan laki-gubernur. Komit. Fokus. Jadi mendorong. Kemudian juga dibantu oleh semua stakeholder. Termasuk politisi. Jadi ada pentahelix sebenarnya kan. Ada akademisi, media. Kemudian ada praktisi. Ada masyarakat. Kemudian ada swasta. Itu memang. Tambah satu lagi. Politisi juga harus bantu dong. Peranan. Untuk membangun pariwisata ini. Nah kalau produknya sudah ready. Setelah kita mapping. Maka harus ada data. Mapping mana nih. Kira-kira yang sudah ready to sell. Ini yang kita fokuskan. Jangan yang belum ready. Termasuk pertanyaan. Pak Charles Tad. Gimana Pakuizma, Premanisma. Makanya kita lihat dulu. Ketika pemerintahan setempat di 19 kebuputan kota fokus pada destinasi utama. Banyak ya kita lihat contoh. Sebagai contoh kita ambil. Misalnya Pak Jenius Umar bagus itu juga. Kemudian Pak Ramlan. Sekarang dengan Pak Emran ya. Itu fokus untuk pembenahan. Pembenahan hal-hal itu. Dan memang berubah. Karena kepala daerahnya fokus. Sehingga memang misalnya. Parkir, terus susun. Rapi, lapkai jas. Termasuk kota Padang juga. Jadi. Yang penting kan kita mendorong nih. Mendorong. Pas sebelum BPBD dari dulu kan. Kita juga berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah. Fokus. Jadi fokus pembenahan yang soft structure tadi. Sebab Pak Risata ini industri of happiness. Industri of happiness itu kalau dia gak happy. Dia gak akan balik. Itu banyak sekali komplain sebenarnya Pak Charles. Saya di Pak Kua. Saya di ini. Ini saya kalkulator rusak segala macem. Nah ini memang perlu. Karena membangun masyarakat di sekitar Perisata itu memang gak gampang. Coba lihat Pantai Padang. Dari pertama. Yang kita lihat contoh pertama. Sebelum itu. Mohon maaf ya. Itu banyak hal yang terjadi di sana. Yang tenda ceper. Payung ceper segala macem. Sekarang bisa dilihat. Itu saya mengikuti progresnya. Termasuk dulu udah dibangun. Apa namanya. Dikasih apa. Gerobak-gerobak itu. Gak hanya gerobak itu. Memang area 1, area 2, 3, 4. Itu memang buat. Apa istilahnya itu. Bukan toko kedai-kedainya ya. Itu memang ada pergesekan. Itu dengan Pak Medhi waktu itu ya. Kita coba. Ada laku panjang juga. Misalnya dulu mie goreng sama teh. Nanti kan orang bosen. Ketika dipindahkan ke seberang situ kan. Seberang sana. Nah sekarang coba dilihat. Artinya itu kita juga berbicara. Gak membalikkan telapak. Memang butuh waktu. Bali terbangun berapa puluh tahun. Sehingga menjadi Bali. Sumbar pun juga kita harapkan. Untuk pariwisata dipahami secara positif. Saya setuju itu. Tadi kalau percuma kita promosi. Ya ternyata isi kitanya kan gak beres. Jadi bumerang nantinya. Kecek orang waktu kan jangan rancak di labuah. Begitu orang berkunjung ke sini. Rupanya prosesnya berubah. Saya cerita. Itu namanya hukum liki baket. Hukum ember bocor. Kita harus hitung-hitung juga. Dan menyeraca satelit pariwisata. Berapa anggaran promosi kita. Yang dikeluarkan. Berapa dampaknya. Kalau anggaran promosi kita bikin event segala macam. Itu bisa berapa taruh. Misalnya 10 miliar. Yang datang mungkin ada taruh misalnya 10 ribu. Atau 20 ribu orang. Dan orang ini gak mau kembali lagi. Akibat soft structure tadi. Dan dia akan mengkomunikasikan di tempat dana. Jangan ke Sumatera Barat. Akibat blablabla. Kita akan tinggal sekitar 300 ribu. Sehingga itulah kerja kita menimba ember bocor. Yang orang akan percuma. Membazir. Artinya kemudian. Ya membebani daerah juga sebenarnya. Padahal pariwisata itu tadi kan kerjanya itu kerja bersama ya. Kerja bersama. Apalagi promosi. Di zaman sekarang misalnya. Satu orang saja yang kemudian merasa dirugikan. Yang berbicara. Berdampaknya bisa ratusan orang. Word of mouth. Communicationnya jadi negatif. Misalnya Bu Sari komplain di. Apa di medsos. Viral gitu kan. Followernya langsung. Wah yaudah Bu Sari aja gak suka. Apalagi kita. Sangat mempengaruhi. Lalu ini. Sekarang saya mau tanya nih. Seberapa besar sih potensi kita pariwisata kita itu. Kenapa? Karena kalau destinasi saya yakin kita gak kalah. Karena kita juga berkunjung ke tempat-tempat lainnya. Semua orang pasti menjelaskan sumbar itu. Sangat-sangat indah. Bahkan salah satu teman gitu ya. Sekarang dia jadi menteri. Gak perlu saya sebut orangnya. Dia pernah mengatakan begini. Problem sumbar itu adalah pengelolaan katanya. Kalau destinasinya. Itu istilah itu. Orang sumbar itu pariwisata itu mana tertonggok. Alam tertonggok kok bisa. Pokoknya pasti dikunjung orang tanpa sentuhan apa-apa. Nah Bali katanya justru di situ yang tertonggok itu nyesentu sedikit. Itu itu. Nah kita ini dalam ilmu ekonomi nih. Potensinya sebesar apa sih? Sehingga kita sadar bahwa memang kita gak perlu fokus ke industri besar, tambang atau apa gitu. Pariwisata ini betul-betul menjanjikan. Jadi sebelum pandemi itu memang jumlah kunjungan kita untuk pesawat mancanegara itu terbesar 70% Malaysia. Kita punya akses direct flight dari Asia. Asia kemudian yang kedua Australia surfing. Kemudian tiga ber Singapura dan sebagainya. Kemudian yang wistusnya perputaran kita Sumatera sekitar kita. Kemudian Jakarta. Nah kita juga market kita memang di samping yang leisure. Leisure ini yang mungkin keluarga atau independen atau market solo travelers gitu ya. Market group kita juga banyak market mice. Jadi mice meeting incentive conference. Jadi ada dua kota yang di plot yang cocok buat mice ini Padang dan Bukit Tinggi. Karena dia punya infrastruktur yang lengkap gitu kan. Jadi sebenarnya dalam PDRB itu sumbangan-sumbangan itu kita break down lagi sebenarnya. Itu ada yang kurang. Kalau cuma hanya pajak hotel PHRI. Kemudian di hitung PDRB kemudian ada lagi retribusi di destinasi. Kemudian ada retribusi di destinasi pajak hotel. Kemudian sebenarnya ada yang lain-lain itu. Misalnya komunikasi kemudian. Traveling apa? Traveling segala macam. Itu ada. Cuma tidak dihitung di dalam BPS. Nah itu kira-kira sebenarnya sektor kita itu bisa menyumbang lah di. Ya di mungkin di nomor empat kali ya. Ternyata setelah perusatanya itu memang belum kelihatan clear. Cuma secara daya saing atau kompetitifnya data menunjukkan memang kita masih nomor tiga per empat dari destinasi. Lihat di jumlah kunjungan ya. Yang pertama itu masih sumut di Sumatera. Sumatera pertama masih sumut. Kemudian ya abis itu sumut kemudian masih pokoknya masih sumut leadingnya. Kita tuh masih nomor tiga. Jadi Riau masih di Batam. Batam karena dia centernya dari. Orang transit-transit ke Sumatera ya. Jadi daya saing kita perlu diperkuat. Daya saing diperkuat ini sederhananya mungkin yang soft structure tadi memang. DMO, Destination Management Organization. Jadi pengelolaan kita kalau dibalikan kita lihat tuh memang pihak ketiga dan ya mungkin BOT atau gimana konsepnya dilakukan dengan swasta. Yang penting gimana impact masyarakatnya lah bisa berjalan baik. Saya prefer memang kalau untuk pengelolaan ini memang swasta akan lebih bagus ya gitu ya. Karena mungkin atau mungkin kerjasama gitu ya. Karena ya tentu secara profesional ya. Misalnya seperti kita lihat contoh kecil Tempak, Tempak Sedufan gitu ya. Itu kan kunjungan tinggi loh di Jakarta itu. Dan karena pengelolaannya memang secara profesional. Di kita itu Mifan misalnya. Mifan juga. Kemudian ada yang di Cinangki ya gitu kan. Nah lain-lainnya juga bisa. Cuman kita kan berharapnya memang kualitinya. Misalnya pengelolaannya oleh pemerintah setempat. Ya tentu pemerintah mendapatkan dari retribusi karchis. Yang apa. Kemudian pedagang-pedagang sekitarnya kita berharap nih seperti Padang lah ya. Gak jauh-jauh. Padang itu udah banyak sekali franchise-franchise yang memang coffee shop agak mirip. Dengan konsep-konsep wisata, pantai yang ada di beberapa negara lain. Memang dia sudah gak membelakangi, gak menutup pantai lagi. Dan jualannya juga udah berkualitas. Itu rame sekarang. Kalau sebelumnya sekitar 2 tahun lalu. Teh botol dan mie goreng sekarang udah. Wah ini keren banget. Saya juga kakinin. Coffee shop-coffee shop yang indi itu juga punya banyak. Pak Ryaman juga bagus loh. Karena Pak Jenis kita cukup dekat. Artinya kita sebenarnya on the track lah ya. Menuju pada perbaikan. Tapi memang. Ya butuh waktu ya. Agak anu ya. Pelan mungkin ya. Atau sudah agak ada percepatan. Kultur kita juga. Kita harus bicara kultur ya. Dalam hal ini memang saya selalu mendorong. Semua stakeholders itu kita ayo berpikir bertindak positif. Jadi bolehlah. Bukan apa ya istilahnya itu kita berpikir untuk dampak masyarakat bersama. Siapapun bisa menikmati. Industri besar, industri kecil, industri mikro. Semua harus menikmati. Termasuk di pedesaan harus menikmati. Jadi wisata itu memang adil. Jadi contoh kecil yang di develop sekarang ini desa wisata. Banyak nih Charles nih. Kebetulan di Kementerian Perusata juga sedang menggagas konsep ini. Dan sumber mendapatkan terbanyak se-Indonesia. Dari Jadesta kemarin. Oh desa wisata. Iya. Dan empat nominasi, paling memenominasi untuk lima kategori. Kemen parekraf. Artinya menunjukkan potensi. Bahwa saya mengunjungi beberapa desa. Itu luar biasa. Apalagi zaman pandemi. Pengelolaan anak-anak muda yang memang mereka punya energi. Mereka punya waktu. Mereka punya tekad. Mereka punya niat. Dan punya atraksi. Betul. Perusataan ini kan gak mungkin cuma ngereklat doang. Terus ngapain. Nggak ngasih duit ke siapa? Masyarakat. Hanya memfilah-filah keputus. Jangan. Jadi kita ke sana. Ke desa wisata. Ayo beli paketnya. Misalnya nih. Charles coba ini gak. Apa namanya. Rafting nih. Arung jeram. Ayo coba itu. Kemudian ada lagi tracking kemarin. Di Wakanda. Itu keren banget. Memang bagus. Enggak kalah kita dengan luar negeri lah. Tinggal nanti mungkin pemolesan. Ya kita tentu upscaling dari SDM-nya. Oh dibikin ini dong. Dibikin ini agak inovatif dan kreatif. Nah saya potong disitu. Ya. Mereka Riri. Kita ini memang kelemahan di paket. Saya lihat ya. Kalau kita lihat Bali itu misalnya. Ada seni pertunjukan. Jadi kalau kita pergi ke situ. Saya kemarin pas sempat kesana ya. Jadi orang itu memang. Ada pertunjukan dua kali. Pagi jam 10 sampai jam. Satu lagi jam 4. Jadi mereka waktu jam 10 itu mereka nampil. Setelah itu mereka pulang gitu. Pulang bekerja seperti biasa gitu. Nah saya berpik. Kan kita punya randai. Punya lain-lain. Hal-lain seperti itu. Jadi orang itu tidak semata-mata kerjanya itu gitu. Iya. Jadi tapi. Dibikinlah jadwal pertunjukannya. Dia jam 10 dia nampil. Sampai jam 11. Terus pulang dia kerja. Kemana pak? Kerja katanya. Kerja biasa. Nanti jam 4 dia balik lagi. Ke teaternya itu. Dia nampil lagi gitu. Iya. Arti kan itu kan tidak juga mengganggu ya. Karena memang kemudian satu sisi secara ekonomi dia bisa juga mencari yang lain. Tapi sisi lain kan. Nah yang begini-begini kan kita sebenarnya bisa kan. Misalnya saya bayangkan nih potensi Solo Selatan. Memang betul itu. Si lokek di si Junjuang gitu ya. Kalau hanya sekedar melihat itu lalu orang pulang. Iya. Gak belanja. Gak ngine. Nah misalnya begitu-begitu. Nah ini dalam skema kita gak yang seperti itu? Iya. Kita punya KPI. KPI itu jumlah kunjungan. Kemudian lama tinggal. Jumlah berapa yang dibelanjakan. Itulah yang KPI kita. Key Performance Indicator kita. Kalau dia datang dia balik. Lihat berapa jam dia datang. Makanya diusahakan. Bisatan yang datang itu. Kalau bisa 24 jam. Nah ini udah menarik nih. Ini istri saya cerita nih. Kebetulan teman Bu Riri. Dia katanya pergi ke daerah Gianyar di Bali itu. Ini mungkin pelajaran juga buat daerah-daerah lain di Sumbar ya. Dia kasih. Ini kalau kegiatan-kegiatan orang Pemda. Kunjungan-kunjungan dari Pemda ya. Kan misalnya mereka kan ada cara suli banding itu ya. Iya. Mereka kalau berkunjung ke Gianyar itu. Baru akan kasih teken SPPD. Kalau orang itu nginap. Sudah nginap ya. Nah jadi gak bisa dia cuma datang. Ngobrol sebentar. Ngambil ilmunya atau apa. Terus balik. Nah. Anda harus nginap di sini. Baru kami tekenis SPPD Anda katanya. Itu cara dia untuk menarik. Karena kalau gak begini kami orang gak kesini katanya. Iya. Betul. Nah mungkin itu bisa ditiru juga. Kayak batu sangkar itu mengalami hal seperti itu ya. Iya. Orang hanya sekedar datang lihat istana baga ruyung. Itu tetap nginap kebegitinnya. Tapi sekarang kan udah ada hotel lah ya. Udah ada hotel ya. Mersia sekarang kan. Dan mungkin itu kita yakin lah. Akan ada pertumbuhan-pertumbuhan lah. Karena sekarang sudah banyak perubahannya. Kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir ini. Jumlah peningkatan jumlah hotel. Apalagi hotel baru ya udah mulai banyak ya. Iya. Kemudian. Ya seperti di 19 Keputin Kota banyak. Attraction-nya ya. Jadi sebenarnya kan. Yang orang kesana kan pasti pertama. Kalau sumbar surveinya nih. Charles. Kita survei sekitar 6 ribu nih. Di luar. Orang sumbar ya. Kenapa orang sumbar? Satu. Gastro. Kuliner. Kanan-kanan. Nasi padang. Dan nasi padang. Banyak banget yang promosiin. Termasuk Gordon Ramsay. Dan nasi padangnya. Autentiknya. Jadi slow food tourism namanya. Jadi autentiknya itu memang. Arti memang satu kuliner ya. Iya. Coba Charles buka di Youtube. Coba lihat Youtube yang paling banyak itu. Yang nasi padang lapau-kelapau ini loh. Karena sekarang. Kalau kita orang padang kan. Juga seringnya pengen makan nasi yang. Nasi rumahan. Nasi sudi-sudi. Itu yang seru. Memang rasanya autentik. Dan Youtube-Youtube itu juga cukup. Bagus. Artinya itu. Yang kedua apa? Kalau atraksi. Yang kedua adalah. Alam. Alamnya. Nature kita memang bagus ya. Jadi Bukit Tinggi memang menjadi. Padang Bukit Tinggi itu selalu saingan tuh. Menjadi kunjungan tertinggi. Kemudian Solo termasuk juga. Kemudian Kadang Panjang. Batu Sangka. Batu Sangka nomor tiga. Nah setelah itu Solunto juga masuk. Jadi memang benar kita mendesain. Rencana Induk Purwisata itu kan lima kluster tuh. Pertama. Marin Adventure ini atau daerah laut. Lawa laut itu. Mulai di Padang, Pesel, Pariaman, Pedang Periaman, Pasaman dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Geo. Geo itu alam. Bukit Tinggi. Kemudian. Ya leadingnya Bukit Tinggi ada beberapa lainnya. Harau. Si Loke. Kemudian yang tiga adalah. Ancien Minangkabau. Minangkabau masa lalu tuh leadingnya adalah Tanah Data. Tanah Data tuh punya tiga konsep tuh. Minangkabau. Minangkabau. Pra Minangkabau. Minangkabau. Dan setelah itu Pasca itu dia punya tiga konsep yang menarik. Keempat adalah Om Gilin Coal Mining Town. Jadi wisata tambang. Minisco ya. Ya. Saunto leadingnya. Kemudian kelima baru mentawai. Kursus to serving. Nah sebenarnya udah kita mapping. Tinggal kita menyesuaikan ambience atmosfernya. Untuk membangun infrastruktur perwisata di sana. Nah BPBD di sini nanti jualan. Jualan itu misalnya nih kemarin diskusi dengan ketua TPSM nih. Zul Rizul tuh indigenous mau dibikin event. Itu mereka kira banget tuh. Indigenous Festival International. Something gitu ya. Indigenous tuh kan suku-suku yang ada seluruh dunia ini. Kalau bisa kita undang. Di Sikere itu suka banget loh. Kita ngeliatnya memang yang otentik. Penduduk asli dan. Ya itu ya aset kita. Aset budaya kita yang gak bisa. Saya satu nih Pak Charles nih. Sorry kebanyakan omong kalau bisa. Kenapa-apa? Kita itu persyata itu disamping dampak ekonomi. Dampaknya kan sosial budaya. Kita itu harusnya bangga dengan DNA kita sendiri. Dengan identitas kita. Jangan pakai identitas orang lain. Kenapa? Aboriginal art itu aja ya. Suku Aborigin sudah bisa mendatangkan lukisannya tuh di harga semiliran rupiah gitu ya. Kita apasnya gak bisa dilakukan dengan identitas kita. Ota Lapau itu. Itu attraction loh yang. Kita coba di vlog di kampung Jawi-Jawi. Wuih banyak banget yang minat tuh yang orang Thailand. Orang apa yang main koa disana selama 7 jam, 8 jam. Jawi-Jawi mana? Desa wisata Jawi-Jawi. Di mana tuh? Di Solo. Oh ya di Solo. Ganti-ganti kita coba. Ya. Kita coba di vlog disitu. Ya kita pengen maksudnya attraction kita tuh yang natural aja. Yang sesuai dengan identitas kita. Jadi yang. Ya yang kita lakukan sehari-hari itu yang kita promosikan. Iya. Bali kan itu juga kan. Kadang-kadang kita melihatnya apa sih? Ikan larangan. Oke. Ikan larangan saya coba pernah di vlog di Pasir Selatan. Sebelah kiri sebelum ke Mande. Itu pernah duduk-duduk disitu. Ya kan mikirkan feelsnya apa disini. Eh ada ikan. Ikan larangan selama ini kan. Ikan larangan cuma ditulis. Kadang-kadang di dalam ini. Aspek apanya ya. Asyintritisnya lebih banyak. Bistis sih. Bukan. Bistis kan. Tanjir apa. Ikan tuh tetap ada. Dan hanya bisa ceritanya kan dibuka dan diambil. Kalau yang ambil bisa ada konsekuensinya. Dan yang bukanya juga ada kuncinya. Ada kuncinya. Banyak storytellingnya disana. Kan orang punya di Cina tuh namanya ghost town atau forbidden city. Kita punya forbidden fish. Iya. Ikan yang dilarang. Ketan larangan juga kita punya. Ketan larangan juga. Karena itu kan konsepnya sama lah. Seperti tan lindung ya. Terakhir nih Uniriri. Bagaimana cerita wisata halal kok. Gak jadi jargon lagi gitu loh. Kenapa? Jadi jargon kok. Itu kan dibantu sama Bu Nel ininya nih. Perdanya. Bukan perda ya. Maksud saya bisa desarnya itu loh. Sumbar masih pada posisi itu kan. Jadi di dalam rencana hidup perusahaan kita. Memang yang menjadi selain yang utama itu. Itu kan halal sebenarnya aspek tambahan ya. Aspek tambahan. Karena disesuaikan dengan adat budaya. Sekali lagi dengan destinasi kita. Banyak sekali miskonsepsi yang mumpulkan tentang perusahaan halal. Orang berpikir perusahaan itu menghalalkan semuanya. Padahal tidak. Ini sebenarnya kan kita bicara market ya. Market kita orang Malaysia terbesar 75%. Kemudian Indonesia itu sebagai the biggest muslim population in the world gitu ya. Jadi kalau kita bicara sedikit sejarahnya ya ini. Pak Charles kenapa halal-halalism ini menjadi leading di dunia. Itu berawal dari 9-11. 9-11 itu kejadian di Amerika. Serikat itu memunculkan Islamophobia. Islamophobia dan dimunculkan dari media coverage. Jadi orang-orang Islam takut ke Eropa, takut ke Amerika. Padahal 140 milion jumlah wisataan muslim seluruh dunia itu bisa udah satu negara itu. Dan dua negara terbesar dunia lah kalau kita kumpulkan. Dengan expenditure yang besar. Growth-nya sekitar CGR-nya di 12,6%. Artinya ini ada potensi yang kemudian mereka ingin berwisata. Tapi tidak meninggalkan syariahnya, prinsip syariahnya. Mau pakai cadar, mau pakai apa, diterima. Nah, ternyata mereka takut ke negara-negara yang sudah memunculkan banyak rasis tadi. Nah, disinilah dimanfaatkan oleh negara-negara apakah Oki, negara-negara muslim. Atau negara-negara yang non-muslim seperti Thailand, Singapura, Jepang. Yang dia servis, oke saya mau makanan halal. Kalau kita ke Singapura pasti nyarinya apa? Makanan halal, kan? Itu dari... Orang nasi padangnya. Nasi padang, susah banget carinya. 10 dolar. Sholat kemana nih arahnya nih? Iya, iya. Sederhan aja. Sama ketika orang Malaysia datang ke sini. Eh, jam berapa nih waktu sholat nih? Nah, kita gak tau. Nah, di terminal dibunyikan. Di bandara dibunyikan azan, gitu kan. Tempat sholat mana? Oh, ini tempat sholatnya. Ih, kenapa banyak lipsticknya di mukenanya nih? Apa sih bau nih? Tak sedap lah. Ayah tak mau lagi ke Singapura. Nah, akhirnya wisata umum ini kalau kita tidak memanage wisata halal dengan baik, ya akhirnya mundur juga. Jadi artinya itu masalah pengelolaan. Misalnya pergi ke Pantai Padang. Pantai Padang itu menjadi sangat indah ketika sudah semakin banyak juga pembangunan masjid-masjid ya. Termasuk kita bangga sekali ini Masjid Raya ini masuk ikonnya Garuda sekarang. Udah dapat penghargaan. Ibu saya yang cita-citanya ke sini. Lalu sampai sekarang gak bisa. Oh, iya. Itu memang menjadi, ya istilahnya menjadi ikon kita. Lambang kita. Dan termasuk lambang kultur masyarakat kita. Jadi gak ada yang perlu diperdebatkan. Orang bilang, oh masjid sudah ada deh dulu ya. Lihat dulu masjidnya. Maksudnya ini bukan masalah masjid. Ini perspektif kita tuh perspektif. Tidak persoalan halal haramnya. Tapi bagaimana kemudian wisata kita itu ramah terhadap wisman muslim gitu. Dan juga wisataan lainnya. Misalnya, ini pengalaman langsung. Kalau dia ramah terhadap wisman muslim pasti wisata lainnya. Iya, misalnya ini pengalaman Pak Charles. Hari itu wali kota, saya dampingi wali kota Fremantle. Tamunya Pemko Padang. Ke Masjid Raya. Ada juga yang kemudian muslim yang tidak pakai hijab. Kan disuruh pakai ya. Iya. Ini gimana nih, boleh saya masuk gak? Pengen sekali dia masuk. Pengen sekali karena dia ngeliatnya luar biasa. Terus dia masuk dengan hati-hati. Karena itu kan tempatnya. Kalau di beberapa tempat di Jawa itu gak ada yang mudah dikasihnya kita sarung ya. Kalau cewek. Kita masuk buru-buru ramah kan gitu. Iya, iya. Kita masuk kain apa ya. Tentu itu kita konsultasikan dengan MUI. Harusnya kan begitu juga ya. Iya, kan mengagumi dia. Masuk istiklah. Masuk istiklah kalau jana muslim itu di... Banyak, banyak kok. Termasuk juga sekarang dengan banyaknya masjid sebagai attraction. Karena kita orang berwisata di Jembarang ke Sembayang lah ya. Masa mau jauh-jauh lagi. Makanya di destinasi itu diusahakan ada yang kalau destinasi wisata halal yang dipilih saat ini. Ada masjid di sekitarnya. Ada makanan yang tersertifikasi halal. Ya kalau hotel ya opsional ya. Itu kan masalah usaha gitu. Oke. Masih ada ngeri-ngeri? Ya jadi kita jangan salah paham lah wisata halal itu. Wisata halal itu bicara tentang bagaimana kita membangun image bahwa destinasi wisata itu ramah terhadap wisatawan muslim. Ramah dalam artian apa? Wisata muslim bisa melakukan ibadahnya. Berwisata tanpa melupakan, tanpa terkendala dengan pelaksanaan ibadahnya. Jadi buka persoalan halal-halal-halal. Bukan. Jangan salah pengertian. Baik. Luar biasa diskusi kita sama Oniriri seputar promosi pariwisata sumber. Dan saya meyakini ya kita udah track kalau dari cerita Oniriri tadi. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu sektor yang kemudian membangkitkan ekonomi sumber warah. Dan memang itu tidak bisa dibantah. Dari dulu memang sumber terkenal sebagai era wisata. Tinggal kita melanjutkan saja dan mengembangkan warisan dari nenek boyang kita. Iya. Itu yang dulu ya. Budaya kita nih. Budaya kita, alam kita. Jadi ayo ke Sumbar 2024 ya kalau nggak salah saya. Visit Beautiful West Sumatera 2023. Oke. Terima kasih Oniriri. Sehat selalu. Sukses selalu dengan tugas barunya. Di BPPD Badan Promosi Pariwisata. Yang mana nih berat ini. Berat. Berat. Persoalan internal juga berat. Ya eksternal. Tapi so much go on. Sehat selalu untuk Oniriri. Dan jangan lupa. Terima kasih. Amin. Amin. Tetap mengajar karena dosen idola katanya. Terima kasih BCL sampai disini.